Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara mengatasi mouse atau mungkin keyboard eksternal yang dicolokin ke laptop itu tiba-tiba berhenti gitu ya jadi kalau kalian lagi enak-enak ngegerahkan mouse-nya gitu ya itu tiba-tiba berhenti dan kalau keyboardnya walaupun masih nyala misalnya ada lampunya ya karena kebanyakan keyboard sekarang ada lampunya walaupun lampunya masih nyala tapi kalian nggak bisa ngetik gitu dan itu tiba-tiba DC gitu nah solusi paling cepatnya adalah kalian dengan unplug terus kalian plug-in lagi gitu untuk USB extendernya atau mungkin port USB yang banyak gitu nah tapi lama-kelamaan itu jadi kesel Pak ya saya jujur aja, jujur aja kesel gitu jadi untuk cara mengatasinya gitu ya gampang banget kalian cukup ke device manager ini memang ada masalah di drivernya walaupun nggak tahu juga sih kenapa kayak gini nah mungkin suspect yang paling utamanya adalah dari Windows Update ya jadi kalian bisa Windows Update sebenarnya nggak jadi masalah sih untuk cara nge-fixnya kalian cukup tinggal cari aja universal serial bus controllers gitu atau mungkin USB controllers disini nah tinggal kalian cari aja port mana yang kalian pakai untuk USB extendernya ini untuk USB untuk dari keyboard sama mouse-nya gitu untuk saya disini adalah USB 3 gitu jadi disini untuk USB 3 kan bisa klik kanan terus kalian bisa uninstall aja device-nya gitu nah tapi kalau saya uninstall ini nanti saya nggak bisa nge-gerakin mau saya gitu karena saya males pakai touchpad di laptop gitu jadi kalian cukup klik uninstall aja nanti bakal mati semuanya untuk keyboard sama laptopnya kalian cukup tinggal restart gitu setelah kalian uninstall terus kalian klik aja restart gitu dan nanti setelah kalian restart terus kalian nyalain itu nanti akan otomatis terinstall lagi untuk driver USB 3.0 nya nah tapi pastiin pastiin kalian restart ya jangan sleep karena kalau sleep nanti nggak akan ngaruh gitu dan disini setelah saya uninstall terus saya restart gitu karena waktu itu saya sedang mencoba juga dan eksperimen untuk ngefix masalah ini dan ternyata sekarang udah nggak ada masalah itu lagi gitu walaupun saya misalnya main laptop dari jam 5 subuh gitu ya 5 subuh sampai jam 8 malam misalnya gitu itu nyala terus nggak ada lagi untuk masalah tiba-tiba DC tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu ya dan ya jadi memang untuk ngefixnya simple banget cukup tinggal kalian ke device manager uninstall terus restart aja nanti akan menginstall otomatis gitu mungkin bisa dibilang sama ya kayak yang mengatasi keyboard yang ngetik sendiri gitu saya juga udah pernah bikin untuk video tutorialnya kalau kalian mau ngecek silahkan cek aja di channel ini ada gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan terus watching bye bye